Intro Perkenalkan, nama saya Malfino Baitasya Saya merupakan pelaksana pemeriksa di Seksi Pelayanan Kepabeanan dan Cukai dan Dukungan Teknis di KPBBC TMPC Ketapang Seksi Kepabeanan dan Cukai, banyak sih, tugasnya sangat banyak Salah beberapa yang dapat saya sebutkan yaitu melakukan pelayanan teknis dan fasilitas serta dukungan teknis bidang pabeanan juga Kegiatan ekspor di luar kawasan pabean di Kabupaten Ketapang dan Kabupaten Kayang Utara ini mayoritas adalah ekspor barang curah berupa bauksit Dikarenakan pemuatan yang di luar kawasan pabean yaitu di tengah laut atau di vesel Maka kami harus datang langsung ke tempat pemuatannya Sama seperti butsuking Kami menggunakan kapal kotak untuk sampai ke tempat pemuatannya Atau ini kita sering sebut di kaciliti bertindak sebagai kolinator terlaksananya tugas dan fungsi pelayanan yang ada di KPBBC TMPC Ketapang Rata-rata muatannya sekitar Rp50.000 sampai Rp180.000 Untuk muatan Rp50.000 kami naik menggunakan geng way Sedangkan muatan Rp180.000 kami menggunakan tangga monyet Untuk menggunakan tangga monyet itu cukup sulit dan cukup memacu adrenalin Karena ketinggiannya itu bisa mencapai 16 sampai 17 meter di atas pembukaan laut Maka dari itu sebelum menaiki tangga monyet dibutuhkan persiapan Yang pertama safety Safety artinya yaitu menggunakan helm Menggunakan sarung tangan Menggunakan pelampung Dan menggunakan sepatu Lalu fisik yang prima dan keberanian Apabila hal-hal tersebut tidak diperhatikan Dapat membahayakan diri kita sendiri Dan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan Hal-hal yang dilakukan pada saat pengawasan pemuatan Yaitu yang pertama Memastikan apakah barang yang dimuat itu sesuai dengan yang diberitahukan Lalu diawasi pemuatannya Lalu melakukan draft survey Yaitu melakukan perhitungan jumlah muatannya Apakah muatannya itu sesuai dengan jumlah yang diberitahukan Dalam melakukan pengawasan ini Kami digampingi oleh pihak-pihak lain Yang pertama ada seating agency Atau biasa disebut agen pengakut Lalu fitur Kemudian surveyor Serta tenaga kerja bongkar muat Atau biasa disebut TKBM Sinergi itu sangat penting Dapat dilihat Kita tidak bekerja sendiri Melainkan dijangkau oleh pihak-pihak lain Oleh karena itu Sinergi yang kuat sangat diperlukan Agar tercapainya tujuan yang optim Demi diajukai Mati Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!